Informasi terkini seputar arus mudik dan arus balik lebaran dalam segmen Netmudik 2018. Iya, lalu lintas di sekitar limbangan sore hari sudah terlihat ramai dan sistem one way masih terus dilakukan untuk mengantisipasi kepadatan di pasar limbangan. Dan untuk mengetahui informasi di sana ada Dila Hantika. Dila, gimana situasinya di sana? Iya, selamat sore Panji dan juga Rahma. Kalau kita lihat nih di sore hari ini, seperti yang terlihat di bawah saya ini kondisi lalu lintasnya sudah cukup ramai namun masih cenderung lancar. Kalau dibandingkan pada pagi dan siang hari memang sore hari merupakan aktivitas arus mudik yang cukup tinggi. Dan kalau kita lihat di pasar limbangan juga di sana masih terlihat ramai lancar. Sistem kanalisasi di sana juga masih tetap berlanjut karena memang menurut informasi dari Polres Garut, sistem kanalisasi ini dinilai paling efektif untuk mengurai kemacetan di depan pasar limbangan. Selain itu, jika pasar limbangan ini terjadi kemacetan, panjangnya ini bisa sekitar 2 km. Untuk itu, petugas kepolisian juga sempat memperlakukan sistem one way dari arah Bandung menuju Tasik, begitu juga arah sebaliknya. Namun, sistem one way ini dilakukan secara situasional melihat kondisi di sekitar kawasan limbangan. Dan kalau dilihat juga memang kondisi one way pada hari ini, dari pagi tadi hingga sore hari ini, sudah dilakukan sistem one way sebanyak 7 kali. Kalau dilihat dari sore hari ini, kemungkinan sistem one way ini masih akan tetap berlanjut hingga malam hari nanti. Dan pada siang hari tadi, Kapolda, Jawa Barat juga sempat mengunjungi kawasan Cilengi hingga ke kawasan limbangan ini. Menurutnya memang arus mudik tahun 2018 ini menjadi arus mudik yang ramai lancar. Hal itu terbukti dengan penurunan angka kecelakaan sebanyak 42 persen. Dan berikut pernyataan dari Kapolda, Jawa Barat. Kecelakaan lalu lintas, kalau kita bandingkan periode yang lalu, juga mengalami penurunan kurang lebih 42 persen pada hari yang sama. Kalau yang lalu itu 18 kejadian, sekarang 8 kejadian. Yang lalu 13 yang meninggal dunia, sekarang yang meninggal dunia 4. Kalau kita lihat kondisi pada sore hari ini memang cukup ramai. Menurut pihak kepolisian juga volume kendaraan di sekitar kawasan limbangan ini semakin meningkat nantinya pada malam hari hingga ke puncak Idul Fitri nanti. Kembali ke Rahman dan juga Panji. Baik, dilah hantikan dari Pasar Limbangan Garut, Jawa Barat.